Yo, ohayou gozaimasu, konnichiwa konbawa minasan balik lagi ke channel aku, Ganbar Wapisiel jadi di video kali ini tuh, aku bakal sharing lagi ya tapi ini kotoba-kotobanya ya, kotoba-kotoba untuk SSW bidang pengolahan makanan jadi seperti apa kotobanya, langsung aja kita simak video berikut ini nah, jadi ini dia, kosa kata-kosa kata atau kotoba untuk SSW bidang pengolahan makanannya Minasang Minasang bisa lihat disini, Minasang bisa pause ya videonya kalau mau dicatat gitu dan aku pikir ini udah cukup banyak ya, aku kasih jadi ya, semoga bermanfaat nah, itu dia tadi Minasang, kotoba-kotoba ya, atau kosa kata untuk SSW bidang pengolahan makanan jadi ya, intinya itu tadi kayak seperti aku bilang di video-video sebelumnya kita yang perlu itu hafal banyak kotobanya gitu karena kalau kita hafal banyak kotobanya, otomatis kita bakal gampang untuk menjawab soal-soalnya gitu karena soal-soalnya itu ya nggak begitu sulit menurut aku kalau kita hafal banyak kotobanya yang aku kasih tadi tuh, sudah cukup lengkap ya, sudah cukup, ya itulah dia kotobanya di buku 1 dan di buku 2 gitu jadi yang aku kasih tadi itu udah cukup lengkap dan Minasang jangan lupa diulang-ulang lagi materinya, buku 1 dan buku 2-nya itu diulang-ulang lagi jadi, ibarat contohnya itu kalau kita banyak hafal kotobanya itu ya karena di soalnya itu, mereka itu ya kayak itu jadi ya kalau kita hafal kotoba-kotoba tadi ya bakal gampang kita untuk menjawab soal daripada ujian SSW bidang pengolahan makanan contohnya kayak soalnya itu kan dia hanya bertanya tuh jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah contohnya kayak gini, soalnya kayak di samping ya itu kan kita disuruh memilih kan tiga prinsip daripada pencegahan keracunan makanan yang pertama itu ada Yatsukenai yang pertama itu Yatsukenai yang kedua itu Fuyasanai dan yang ketiga itu Foe Teimas nah, nanti tuh di materi buku 1 nah disitu ada tiga seharusnya yang terakhir itu adalah Yatsukero atau Korosu jadi berarti yang salah itu nomor 3 Foe Teimas nah, seperti itu aja cara menjawabnya gitu, dia tadi kalau kita hafal kotobanya maka bakal gampang banget buat kita menjawab soal-soal di ujian SSW bidang pengolahan makanan jadi ya, simple aja sih, kayak gitu aja sih soalnya-soalnya, ya pada umumnya soal-soalnya bakal kayak gitu sih ditanya jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah nanti minasang lagi lah itu ya, jadi ya mungkin itu aja yang bisa aku berikan ya aku pikir itu udah cukup lengkap lah kotobanya-kotobanya yang aku kasih aku pikir udah cukup bisa lah untuk minasang hafalkan di rumah setiap hari sebelum ujian mendatang gitu jadi ya testo gambati kudasai minasang naradikiru datu omoyimasu ya sugini dooga matai masyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati